Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan Hadri dari Rambu Islam Saat ini kita sangat disibukan dengan berbagai rutinitas sehari-hari Contohnya, ada yang dari pagi sampai malam bekerja di kantor Ada yang jadi ibu rumah tangga Kemudian, atau ada yang masih kuliah Seperti saya Nah, berbagai rutinitas sehari-hari ini Akan menyitir waktu kita Sehingga waktu luang kita semakin sedikit Oleh karena itu, Lampu Islam akan menjelaskan mengenai amalan-amalan ringan Yang dapat kita lakukan Sambil kita mengerjakan yang lain Yang dipaksud ringan di sini adalah Kita bisa melakukannya hanya dalam waktu beberapa menit saja Atau mungkin dalam beberapa detik juga bisa Dan yang lebih menguntungkannya lagi adalah Kita bisa melakukan sikir-sikir ini dimana saja Dan tidak harus dalam kondisi berbudu Misalnya kita lagi nyetir Atau kita lagi masak Atau kita lagi ngerti NPR Atau mungkin kita lagi nonton video ini juga bisa Dan misalnya kita lagi dalam kondisi junuk Atau lagi head Sikir ini juga bisa dilakukan kok Tapi misalnya kita lagi di dalam kamar mandi Ya ada baiknya kita bersikir di dalam hati saja Soalnya kan zikir secara lisan di kamar mandi itu dilarang Tapi ada baiknya ya kita berbudu terlebih dahulu sih Terus apa aja sih amalan-amalan ringan yang berpahala luar biasa yang kita bisa lakukan itu Mari kita simak di video berikut ini Nah yang ini pahalanya sangat luar biasa Yaitu 1,7 miliar cuma dalam beberapa detik saja Terus kenapa bisa? Nah jadi Rasulullah pernah bersabda Bahwasannya barang siapa yang berdoa dan meminta ampunan untuk mu'min dan mu'minat lainnya Maka Allah akan memberinya satu kebaikan dari setiap mu'min atau mu'minat yang didoakan tersebut Seperti yang kita ketahui jumlah muslim di dunia yaitu mungkin ada sekitar 1,7 miliar orang Dan misalnya kita berdoa untuk setiap orang muslim di dunia Mungkin kita akan mendapat pahala sebanyak 1,7 miliar pahala Insya Allah Dan untuk melakukannya pun sangat mudah Yaitu kita tinggal membaca Allahumma ikfir lil mu'minin wal mu'minat Dan waktu yang saya butuhkan untuk mengerjakan amalan tersebut adalah Terus amalan yang kedua adalah membaca surat alikhlas Seperti yang diriwayatkan oleh Abu Darda dalam saling muslim Rasulullah pernah bertanya kepada para sahabat Siapa diantara mereka yang bisa menyelesaikan sepertiga Al-Quran dalam waktu semalam saja Kemudian para sahabat bertanya pada Rasulullah Ya Rasulullah gimana caranya kita bisa menyelesaikan sepertiga Al-Quran hanya dalam waktu semalam saja Kemudian Rasulullah pun berkata Dengan membaca surat alikhlas Kita sudah menyelesaikan sepertiga dari Al-Quran Dengan hanya membaca satu kali surat alikhlas Berarti kita kan sudah menyelesaikan sepertiga dari Al-Quran Gimana kalau misalnya kita membaca tiga kali Berarti kita sudah menyelesaikan Al-Quran secara penuh Dan waktu yang saya butuhkan untuk membaca tiga kali surat alikhlas adalah Yang ketiga adalah membaca kalimat singkat yang pahalanya setara dengan kita berzikir selama berjam-jam Seperti yang diriwayatkan oleh istri Rasulullah yaitu Juwairiyah binti Al-Haris Jadi Rasulullah pernah keluar rumah setelah melaksanakan soal subuh Kemudian di masjid saat itu ada Juwairiyah yang sedang duduk dan melanggunkan zikir Setelah itu Rasulullah datang dan melihat bahwa Juwairiyah ini masih tetap dalam keadaan sama dan tetap berzikir Kemudian Rasulullah bertanya kepada Juwairiyah Apakah engkau masih dalam keadaan seperti ini sejak tadi saya tinggalkan? Kemudian Juwairiyah berkata, iya Lalu Rasulullah bersabda Sesungguhnya saya telah mengucapkan empat kalimat Yang apabila kalimat tersebut ditimbang dengan apa yang engkau ucapkan sejak tadi Miscaya kalimat saya yang akan menang Dan kalimat itu adalah Dan waktu yang saya butuhkan untuk membaca zikir ini sebanyak tiga kali adalah Nah untuk amaran yang keempat ini wajib banget yang kita lakuin Soalnya sangat ringan tapi pahalanya sangat besar Seperti yang disandakan oleh Rasulullah Ada dua kalimat yang ringan di lisan tapi berat di timbangan Yaitu kita dengan membaca Subhanallah wabihamdi Subhanallah hil azim Dalam hadis yang sama juga dikatakan Bahwa Rasulullah pernah bersabda Barang siapa yang mengucapkan subhanallah wabihamdi sebanyak ratus kali Maka akan dihapus segala kesalahan-kesalahannya Walaupun kesalahan itu sebanyak buih di lautan Dalam riwayat muslim lainnya juga dikatakan Barang siapa yang mengucapkan subhanallah wabihamdi di pagi dan sore hari sebanyak ratus kali Maka pada hari kiamat nanti Tidak ada yang membawa keamalan yang lebih aksdol darinya Kecuali orang-orang yang mengamalkan lebih banyak dari dia Dan waktu yang saya butuhkan untuk membaca kalimat tersebut adalah Yang kelima adalah Zikir yang pernah diriwayatkan oleh Abu Hurairah Bahwa Rasulullah pernah bersabda Barang siapa mengucapkan Maka ganjaran baginya adalah seperti membebaskan 10 orang muda Kemudian dicatat baginya 100 kebaikan dan juga dihapuskan 100 kesalahannya Dan dia mendapat perlindungan dari Allah dari setan dari pagi hingga sore hari Dan pada hari kiamat nanti Tidak ada yang bisa membawa amalan yang lebih aksdol darinya Kecuali orang-orang yang mengamalkan lebih dari apa yang dia lakukan Dan waktu yang saya butuhkan untuk membaca zikir ini sebanyak 100 kali adalah Yang kenang adalah sebuah kalimat ringkas Tapi secara takkan makna dan juga memiliki keutamaan Nah, untuk itu Kalimat ini adalah investasi kita untuk nanti di akhirat Kalimat ini nilainya bisa mengalahkan semua kekayaan yang ada di dunia Jadi, seperti apa yang dikatakan oleh Rasulullah kepada Abdullah bin Khois Wahai Abdullah bin Khois Katakanlah Dan waktu yang saya butuhkan untuk membaca kalimat tersebut adalah Amalan yang ketujuh ini merupakan amalan yang sangat bagus Mungkin salah satu yang terbaik juga Jadi, menurut Rasulullah s.a.w. Bertasbillah kepada Allah sebanyak 100 kali Maka diibaratkan seperti membebaskan 100 orang budak turunan Ismail Kemudian bertahmidlah sebanyak 100 kali kepada Allah Dibaratkan seperti menyedekahkan 100 ekor budak di jalan Allah Kemudian bertakbillah sebanyak 100 kali Maka akan dibaratkan seperti menyedekahkan 100 ekor unta di jalan Allah Dan Rasulullah juga mengatakan untuk bertahlil sebanyak 100 kali kepada Allah Maka ia akan memenuhi langit dan bumi Dan waktu yang saya butuhkan untuk membaca zikir ini sebanyak 100 kali adalah Nah, jadi itulah zikir-zikir ringan atau amalan-amalan ringan Yang kita bisa lakukan dimana saja dalam waktu kurang dari 10 menit Tapi pahalannya tidak tanggung-tanggung Jadi, semoga kita bisa mengamalkannya dengan baik ya Sekian dari Lampu Islam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Dajjal memiliki kulit putih seperti kulit geladai putih Dan ternyata, di jaman Rasulullah sendiri Ada seorang sahabat yang bertama Tamimad Dari Yang katanya pernah bertemu dengan Dajjal Cerita ini dikisahkan dalam hadis sahih muslim Terima kasih telah menonton!